Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman jika kalian mempunyai baling-baling kipas seperti ini kipas yang sudah rusak ya butuhan ambil untuk baling-balingnya karena pada kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah ide kreatif atau membuat sebuah alat ya dimana untuk hasilnya nanti ini akan menjadi barang yang sangat canggih dan pastinya akan sangat bermanfaat buat kita semua oke teman-teman seperti apakah untuk ide kreatifnya simak videonya sampai selesai sebelum lanjut bantu tekan like dan subscribe terima kasih oke teman-teman langsung saja kita buat ya untuk ide kreatifnya kita siapkan alat dan bahannya untuk bahan pertama disini saya sudah siapkan yaitu baling-baling kipas yang sudah rusak seperti ini teman seperti ini ya kita ambil untuk baling-balingnya saja seperti ini kemudian kita siapkan yaitu sambungan paralon ya yang berbentuk T seperti ini ini ukuran 3 per 4 teman dan untuk sambungannya ini ini saya sudah potong ya saya potong seperti ini teman-teman saya potong seperti ini kemudian di kanan dan kirinya disini pun saya sudah kasih lubang untuk melubanginya kalian bisa memakai board atau memakai paku yang kalian panaskan juga bisa teman-teman oke kemudian kita siapkan alat selanjutnya kita siapkan sebuah dinamo atau motor listrik seperti ini teman-teman nah untuk dinamonya ini dinamo dari bekas printer ya jika kalian tidak mempunyai dinamo seperti ini kalian bisa beli ya di tukang servis biasanya tukang servis elektronik itu jual teman-teman untuk alat-alat seperti ini teman-teman dinamo bekas ya bekas dari printer ini harganya pun sangat murah cuma 10.000 rupiah teman-teman kemarin saya beli oke kemudian untuk dinamonya ini kita masukkan di ini ya di parlornya ini caranya sangat mudah ini sebenarnya tidak bisa masuk teman-teman karena kemarin saya sudah buat tutorialnya saya sudah tes ya kemarin nah untuk memasukkannya ini ini kemarin tidak bisa masuk caranya seperti ini teman-teman kalian bakar ya untuk di dalamnya ini untuk dipaparolnya kalian bakar pakai korek api saja seperti ini nah kalian bakar putar-putar seperti ini ya sampai untuk parlornya ini benar-benar sudah lembek teman-teman jika sudah lembek kalian langsung saja masukkan seperti ini nah ini ukurannya sangat pas dan sangat kuat teman-teman tidak goyang-goyang sama sekali nah hasilnya seperti ini teman-teman oke jika sudah seperti ini kita siapkan kita siapkan sebuah adaptor ya atau cas nah kalian bisa memakai cas laptop atau memakai adaptor yang lain usahakan untuk adaptornya atau casnya itu berukuran 9V sampai 12V teman-teman supaya nanti untuk putaran dari dinamonya ini ini menjadi sangat kencang ya oke pas saja kita rakit ya untuk dinamonya ini kita rakit seperti ini oke kita pasang untuk dinamonya nah seperti ini teman-teman kita masukkan seperti ini kemudian kita ikat untuk dinamonya ya pertama kalian coba dulu tes seperti ini nah kanan dan kiri ya positif dan negatif oke seperti ini atau kalian solasi atau kalian solder bisa teman-teman kemudian kita pasang ya nah kita masukkan seperti ini teman-teman oke selanjutnya kita pasang untuk kipas anginnya teman atau baling-balingnya ya disini saya sudah siapkan satu penguncian teman-teman penguncian dari kawat seperti ini nanti jika untuk kepalanya kita masukkan ini sudah sangat rapat ya nah seperti ini karena sudah ada penguncian kawat disini teman-teman jadi untuk untuk baling-balingnya ini ini gak ada ini gak akan copot teman-teman atau berodol ya karena sudah sangat kuat seperti ini oke untuk untuk kabelnya ini nanti jika kita colokkan kita lihat dulu untuk putarannya teman-teman apakah terbalik atau tidak jika anginnya ini berebus kebelakang artinya untuk kabelnya ini tinggal kita balik saja ya misalnya untuk yang yang hitam ini disebelah kiri dan yang putih disebelah kanan nanti jika anginnya itu terbalik kebelakang kita tinggal balik saja ya yang hitam di putih dan putih ke hitam oke seperti itu saja teman-teman oke selanjutnya kita siapkan dua buah skrup teman-teman nah skrup atau baut seperti ini oke dan alat yang kita buat ini ini sudah jadi teman-teman langsung saja kita praktekkan teman-teman untuk fungsi dari alat ini oke teman-teman langsung saja kita pasang ya untuk alatnya pertama kita buka dulu untuk balik-baliknya oke selanjutnya ini kita tempelkan pada kayu atau tembok teman-teman nah seperti ini ya kita tempelkan seperti ini oke kita baut seperti ini teman-teman kemudian satunya ini kita pasang juga oke kemudian balik-baliknya kita masukkan ya atau kita pasang untuk balik-baliknya kita tinggal tekan saja seperti ini oke ini sudah sangat kuat teman-teman oke tak saja kita nyalakan ya untuk kipasnya langsung saya colokkan teman-teman nah lihat teman-teman wow ini sudah menjadi kipas ya teman-teman nah kipas angin dari tadi yang balik-baliknya bisa kita roksokkan sekarang sudah menjadi kipas untuk anginnya ini sudah sangat dingin teman-teman oke oke saya akan coba nah kita lihat untuk anginnya teman-teman wow kita lihat teman-teman nah ini untuk anginnya ini sudah sangat dingin luar biasa teman-teman seperti kipas-kipas yang baru ya yang baru kita beli oke seperti ini ya teman-teman untuk ide kreatifnya atau jika kalian tidak mau pasang di depan seperti ini kita pasang kita pasang di atap seperti ini pun bisa teman-teman nah di atas seperti ini ya contohnya oke saya akan copot dulu oke contohnya seperti ini ya kita bisa pasang di atap seperti ini kita bisa manfaatkan sebagai kipas gantung teman-teman kita pasang di atas kepala kita sehingga untuk kita itu merasa dingin sekali teman-teman karena untuk airnya ini ini sangat kencang ya dan sangat mantap teman-teman oke teman-teman seperti itu ya untuk ide kreatifnya dari barang-barang bekas teman-teman kita bisa manfaatkan ya menjadi alat yang sangat bermanfaat teman-teman oke seperti ini ya teman untuk ide kreatifnya semoga untuk ide kreatif kali ini ini bisa bermanfaat ya buat kita semua ya teman-teman mungkin cukup setian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian jika kalian suka dengan video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video di saat terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video di saat selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati